Intro Shalom, selamat pagi Saya berdoa kita semua tetap dalam keadaan sehat baik Dan tentu kita perlu terus menerus Mengenaikan pujian dan syukur kita kepada Tuhan Dan kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita Karena tidak ada satu orang pun bisa menambahkan sehasta saja umurnya Karena itu memulai hari yang Tuhan berikan ini Kita memulainya dengan bersaat teduh Dengan membangun diri kita di atas kebenaran firman Tuhan Karena firman Tuhan adalah terang hidup manusia Firman Tuhan adalah penuntun dalam kehidupan kita Mari kita akan kembali membaca Yohanes 1 ayat 1-14 Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan oleh dia Tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu Supaya dia oleh semua orang menjadi percaya Ia bukan terang itu tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu Terang yang sesungguhnya yang merangis setiap orang sedang datang ke dalam dunia Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya Tetapi dunia tidak mengenalnya Ia datang kepada milik kepunyaannya Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging Bukan pula secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki Melainkan dari Allah Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia dan kebenaran Jadi Bapak Ibu kita mau belajar betapa pentingnya Hidup kita bergantung dan didasari oleh firman Tuhan Karena pada mulanya adalah firman Firman itu bersama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Kemarin kita sudah belajar bahwa di dalam firman itulah Terletak terang hidup manusia itu Jadi kita didorong untuk bisa melihat terbuka mata kita Kita tidak boleh meremehkan firman Tuhan di dalam hidup kita Karena manusia hidup bukan dari roti Tapi dari perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah Karena dia adalah firman Firman itu bersama dengan Allah Dialah yang menjadikan segala sesuatu Tanpa dia tidak ada satupun yang bisa terjadi di dunia ini Betapa indahnya seandainya hidup kita homogen Menyatu dengan firman Kata-kata kita adalah kata-kata yang keluar itu adalah firman Karena kita rindu firman Allah itu menjelma Menjadi darah dan daging Apakah yang ada di dalam firman Dalam ayat 4 disebutkan Dalam dia ada hidup Dan hidup itu adalah terang manusia Terang itu bercahaya di dalam kegelapan Dan kegelapan itu tidak menguasainya Kita memang hidup di dalam dunia Tetapi ketika kita memiliki firman Dunia tidak bisa menguasai kita Sama seperti ikan yang berenang di laut Walaupun laut itu asin Tetapi karena ikan itu hidup Bapak Ibu tahu Ikan itu tidak akan pernah bisa menjadi asin Walaupun hidup di tengah-tengah laut yang asin Demikian dengan hidup orang percaya Ketika kita memiliki firman dalam hidup kita Dunia tidak bisa menguasai kita Karena terang itu bercahaya di dalam kegelapan Dan kegelapan itu tidak menguasainya Bapak Ibu Dan kita harus mengerti Dimanakah firman itu dalam ayat 9-11 Terang yang sesungguhnya Yang menerangi setiap orang Sedang datang ke dalam dunia Ia telah ada di dalam dunia Dan dunia dijadikan olehnya Tetapi dunia tidak mengenalnya Ia datang kepada milik kepunyaannya Tetapi orang-orang kepunya itu tidak menerimanya Kita tahu bahwa Yesus telah datang Untuk orang Israel Sebagai umat pilihannya Dia lahir dari antara bangsa Israel Dia lahir dari keturunan suku Yehuda Dia adalah asli orang Israel Tapi orang Israel sampai hari ini tidak percaya Dan ingat Dia datang kepada milik kepunyaannya Kepada orang-orang ciptaannya Tetapi orang-orang ciptanya menolak dia Kenapa? Jawabnya sederhana Karena Iblis membutakan mata hati manusia Sehingga manusia lebih mencintai dunia Dan orang yang mencintai dunia ini Tidak mungkin memiliki kasih Bapak Di dalam hidupnya Karena itu orang-orang yang tidak mengenal dia Adalah sebenarnya miliknya sendiri Terang itu sudah datang Karena itu Bapak Ibu Ketika kita percaya Kita bersyukur Ayat 12 berkata Kita diberi kuasa Untuk menjadi anak-anaknya Kita diangkat Karena itu Saya berdoa dan berharap Kita bisa melihat identitas hidup kita Dalam ayat 13-14 dikatakan Orang-orang yang diperanakan Bukan dari darah Atau daging Bukan pula secara jasmani Oleh keinginan seorang laki-laki Melainkan daripada Allah Firman itu telah menjadi manusia Dan diam di antara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Saya berdoa Supaya kita bukan hanya menjadi orang yang percaya Tetapi Firman Menjadi darah dan daging Dalam hidup kita Sehingga kita menjadi realita Allah Kita menjadi kenyataan Orang bisa melihat Allah Sama seperti Yesus datang Menyatakan kasih karunia Menyatakan Allah Untuk kita mengenal dia Dia berkata Kalau kau lihat aku Kau sudah lihat Bapak Salah satu tujuan Tuhan Ketika kita dapat anugerah Adalah kita bisa mempresentasikan Allah di muka bumi ini Keluarga-keluarga kita Mempresentasikan Allah Gereja mempresentasikan Allah Dan ketika gereja Orang percaya gagal Mempresentasikan Allah Mengapa? Jawabnya sederhana Karena Firman tidak menjadi darah dan daging Dalam kehidupan gereja Keluarga dan hidup kita Sebagai orang percaya Sebagai anak-anak Allah Salah satu ciri khasnya adalah Firman itu Bukan hanya kita tahu Tapi Firman itu menjelma Menjadi darah dan daging Sehingga kita mampu Memperlihatkan realita Allah Dalam hidup kita Suleman berkata dalam pasal 4 Amsal Ayat yang ke 19.20-23 Dikatakan Janganlah Firman itu menjauh Dari matamu Dari telingamu Kalungkanlah itu di lehermu Simpanlah itu di lubuk hatimu Itulah yang menjadi kehidupan Dan kesembuhan bagi mereka yang mendapatkan Seringkali Firman Tuhan Kita lihat tidak menjadi realita Kenapa? Firman itu tidak cukup Cuma didengar Tapi dia harus menjadi kehidupan Firman itu harus kita dapatkan Rema Firman itu sampai menjadi iman Bukan sampai menjadi pengetahuan Banyak orang tahu Firman Di tengah COVID-19 ini Tetapi Firman itu tidak menjadi iman Sehingga dia tetap takut Dia tetap gentar menghadapi segala sesuatu Karena itu Di renungan ini Kita mau belajar Bahwa Firman Tuhan Adalah Terang hidup manusia Dan Firman itu perlu Menjadi darah dan daging Kiranya Renungan ini memberkati kita semua Dan jangan lupa Dengan ayat hapalan kita Yosua 1 ayat 8 Yosua jangan kau lupa memperkatakan kitab Torah ini Dan merenungkannya siang dan malam Supaya kau bertindak hati-hati Sesuai dengan yang tertulis di dalamnya Maka segala jalanmu akan berhasil Dan beruntung Saya berdoa Biar hari lepas hari Firman Tuhan menjelma Menjadi darah dan daging dalam hidup kita Kita praktekkan Dan saudara akan menjadi orang Yang berhasil Dan beruntung Tuhan memberkati kita Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton